Berat sih, tapi masih banyak yang senior juga kan, yang lebih bagus dari saya juga. Tapi kalau saya rasa kapten, masih kurang pantas lah saya menjadi kapten senior ya. Halo teman-teman Sputna, sekarang nih saya lagi sama salah satu pemain tim Nas, Mas Han Samu, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang gimana Mas di tim Nas bedanya? Di tim Nas yang kemarin Asuhan Coach Mia sama sekarang Coach Bima Saktini, apa bedanya menurut Mas Han Samu? Menurut saya pribadi sih nggak ada sih ya. Semua kita cara melalui Coach Bima juga 11-12 lah sama Coach Bima, bahkan ada yang sama. Jadi menurut saya masih sama. Terus waktu kemarin di Coach Mia Mas sama Coach Mia kan Mas Han Samu duitnya sama Ricky Fajrin, sekarang cocoknya sama siapa nih? Saya nggak ada masalah sih sama siapa aja, baik itu sama Ricky Fajrin atau yang lainnya. Kalau saya pribadi saya siap siapa aja. Nggak ada masalah soal pasangan itu. Oke. Terus kalau misalkan soal yang AFF kemarin di 2016 sama AFF sekarang, gimana Mas? Apa yang bikin beda dan apa yang bikin Mas Han Samu grogi gitu? Kemarin kan mainnya bagus banget tuh di 2016. Sekarang gimana nih persiapan? Selama ini lancar. Terkait 2016, saya rasa sama sih ya. Mungkin di 2016 aja kita agak apa, persiapannya agak minim juga. Terus kendala kita dari tim cuma boleh 2 pemain guard. Belum salah. Tapi untuk saat ini semua dibebaskan. Semua nggak ada jumlah atau apa namanya batas buat pemain-pemain. Terus persiapan kita juga lumayan matang lah ya. Kita banyak juga pemain asian game kemarin. Dan anda tahu asian game kemarin persiapan kita cukup lama ya, 6 bulan. Jadi saat ini BLAF tinggal memasukkan nama-nama senior aja. Insya Allah matang tahun ini. Matang. Terus sama ini nih yang kita tahu Mas Han Samu kan juga kemarin kapten nih. Misalkan nanti di AFF ini jadi kapten juga. Waduh. Gimana? Kan banyak senior-senior nih tapi misalkan Mas Han Samu dipercaya. Mau nggak? Berat sih tapi masih banyak yang senior juga kan yang lebih bagus dari saya juga. Tapi kalau saya rasa kapten masih kurang pantas lah saya menjadi kapten senior ya. Tapi Pak sharing sedikit tuh pengalaman kemarin jadi kapten pas di ASEAN Games. Apa sih yang paling berat? Apa sih yang bikin melerai teman-teman di lapangan waktu itu? Kalau misalkan ada kejadian apa gitu misalnya? Ya kita kan tuan rumah. Kita harus jadi contoh yang baik kan buat negara-negara team tamu. Misalkan kalau ada perkelaian ya udahlah biar kita kan cuma di lapangan aja kan nggak terus-terus. Kalau cara merenya sih balik lagi ke pemain masing-masing sih nggak ada cara yang khusus gitu. Ada cara yang khusus? Iya nggak ada. Misalnya ngomong apa tuh Mas di lapangan sama? Udah-udah tenang apa? Iya gitu udah-udah tenang nggak usah main aja kok terus ke main aja. Terus kalau misalkan latihan di bedanya latihan sama kos Bimen sama kosnya ada makanan-makanan khusus nggak sih yang dibedain? Enggak ada sama-sama. Buat sama aja. Gimana tuh? Ternyata apa sih kalau makanan untuk mu? Ya makanan penduk-makanan. Yang wajibnya dari? Iya mungkin dari seratnya kita juga batasin kan Kak Boyernya juga gitu. Sama sih sama. Kebetulan juga dokter kita ini sama waktu. Oh masih sama ya? Sama Wismillah ya. Jadi nggak ada masalah. Mas ini doang lainnya di luar setelah olahraga nih kegiatan. Mas Al Samus lain suka olahraga sepak bola apa sih? Saya suka bulu tangkis. Bulu tangkis? Iya. Itu ditekuriin banget nggak? Enggak sih. Kalau waktu luang aja misal ada libur kita main bulu tangkis. Main bulu tangkis? Di mana tuh Mas biasanya? Di mes kita. Saya kan ikut barita jadi mesnya itu sebelah sama gue. Oke. Kalau sepedahan Mas kan? Iya sepedahan juga sering juga. Kalau waktu libur di rumah saya sering sepeda juga. Mas, kalau dukungan dari keluarga buat Mas Al Samus gimana? Nonton langsung kah ke stadion atau tiap hari ditepon gimana kabar? Iya sekitar telepon sih. Tapi pengennya mama saya sama papa saya itu nonton langsung. Nonton langsung? Tapi saya nggak saya boleh. Kenapa tuh Mas? Soalnya kepikiran. Kepikirannya gimana? Iya kepikiran kan nanti banyak penonton juga kan. Mungkin saya jatuhnya takut ada apa-apa gitu ke stadion. Jadi mending nonton di rumah aja lah. Mas nanti kalau misalkan ditantang main bulu tangkis lawan Kevin Marcus. Banyak nggak? Wah pasti kalah mereka. Kalau temen-temen di Tinas yang suka main bulu tangkis siapa lagi lah? Wah kurang tahu saya. Kurang tahu. Kalau di Barito mungkin? Di Barito ada banyak. Banyak. Saya biasanya main sama Firly. Itu bang Firly. Terus ada Nazar. Nazanudraigi. Banyak lah. Oke masam-masam. Makasih ya. Sukses buat di AFFnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.